Halo para pecinta Battlethrough Devons dimanapun kalian berada, udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Terima kasih untuk para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Kuih lah kita kancutkan perjalanan Mang Oyan dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Xu Bin Chan. Xu Bin Chan pada saat ini tidak percaya bahwa Xiaoyan juga merupakan sosok Xiaofeng yang merupakan Yang Mulia Surga ke-9. Xu Bin Chan pada saat ini hanya berpikir bahwa sepertinya Xiaoyan telah menghabisi Xiaofeng. Xiaoyan juga tidak ingin banyak basa-basi dan membiarkan Xu Bin Chan bermain dengan pemikirannya. Melihat Xu Bin Chan yang pada saat ini pasrah, Xu Bin Chan pada akhirnya kembali mulai berbicara. Xu Bin Chan berkata bahwa Xu Bin Chan benar-benar berani membunuh orang-orang dari aliansi dosian. Xu Bin Chan benar-benar tampaknya telah lelah hidup. Mungkin Xu Bin Chan tidak mengalahkan Xiaoyan di kejuaraan 10.000 alam tetapi tidak dengan hari ini. Mata Xu Bin Chan pun berangsur-angsur menjadi lebih dingin ketika ia menatap ke arah Xiaoyan. Awalnya Xu Bin Chan berpikir bahwa ia tidak perlu mengambil tindakan sama sekali dalam pertempuran ini. Dengan mengandalkan jutaan pasukan yang kuat, hal tersebut benar-benar sudah cukup untuk membasu benua Dodi dengan darah. Tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa pada akhirnya sosok Xiaoyan akan muncul di tengah pertempuran. Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini mulai berbicara dengan dingin kepada Xu Bin Chan. Xiaoyan berkata bahwa selama kontes 10.000 alam, Xiaoyan berpikir Xu Bin Chan adalah orang yang pintar. Selain itu, Xu Bin Chan juga sekarang tampaknya telah melupakan asal-usulnya setelah bergabung dengan aliansi dosian. Terlebih lagi, Xu Bin Chan bukan tandingan Xiaoyan pada saat kompetisi begitu juga hari ini. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, pada saat ini Xu Bin Chan pun menggertakkan giginya. Aura di tubuhnya tiba-tiba meledak dan fondasi orijin ki di belakangnya pada saat ini melonjak. Melihat hal ini, Xiaoyan pada akhirnya memahami mengapa Xu Bin Chan pada saat ini benar-benar sangat percaya diri. Ternyata ia benar-benar telah menerobos ke tingkat dogat dan itulah yang menjadi modalnya. Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan berkata ternyata Xu Bin Chan telah menembus ke tingkat dogat bintang 1. Pantas saja Xu Bin Chan begitu percaya diri, tetapi jika itu permasalahannya. Xiaoyan menyarankan agar para leluhur dari semua alam pada saat ini mengambil tindakan bersama-sama untuk menghemat waktu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, Xu Bin Chan seketika mengerutkan kening begitu juga dengan para leluhur yang lain. Mereka merasa bahwa perkataan Xiaoyan ini seolah-olah meledak mereka. Kekuatan mereka pada saat ini memang telah menembus ke tingkat dogat bintang 1. Di antara mereka hanya para leluhur dari alam dewa darah yang memiliki kekuatan. Di antara mereka ada yang telah mencapai tahap menengah dogat bintang 1 termasuk dengan Xu Bin Chan. Sementara itu sisanya hanya berada di tahap awal dari dogat bintang 1. Dengan kekuatan seperti itu, fondasi yang mereka miliki pada saat ini hanya sekitar seribu atau bahkan dua ribu. Bahkan dengan leluhur yang berada di tahap menengah dogat bintang 1, fondasinya tidak akan melebihi tiga ribu. Bin Chan yang merasa sangat kesal pada saat ini segera memimpin beberapa leluhur untuk bergegas menuju ke arah Xiaoyan. Dalam hal momentum bagi para dosyan di sekitar, kekuatan ini benar-benar cukup mengejutkan. Situasi pertempuran pada saat ini akhirnya kembali memanas dan jutaan orang di kedua sisi pada saat ini. Seketika mundur, mereka pada saat ini tersadar bahwa pertempuran di tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Pada saat yang sama dibatera dari aliansi dosyan pada saat ini ribuan sosok segera bergegas keluar. Dalam sekejap mereka juga mengepung Xiaoyan. Melihat dari formasi dan banyaknya orang pada saat ini Xiaoyan sendiri benar-benar tampak terlihat lemah. Bin Chan juga pada akhirnya segera meraung ketika memerintahkan semuanya untuk menghabisi Xiaoyan. Pertempuran pada akhirnya kembali dimulai dan pada saat yang bersamaan. Di antara jutaan pasukan yang pada saat ini melayang di kota Juxi, sesosok tubuh bergegas keluar. Cahaya dingin melintas di tangannya dan menyebabkan jutaan sosok pada saat ini seketika membeku. Sosok ini pada akhirnya tergantung di udara dan segera mulai berbicara kepada pihak musuh. Sosok ini berkata jika mereka mengambil langkah maju lagi maka semuanya akan mokan. Aura di tubuh sosok yang baru saja muncul ini tidak kuat tetapi kekuatan absolut jiwanya tidak terkalahkan di tingkat dosyan. Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xia Zhenghui yang selesai bersenang-senang. Kekuatan spiritual milik Xia Zhenghui pada saat ini langsung bisa mengendalikan medan. Pertempuran di antara kedua belah pihak juga pada saat ini kembali terhenti akibat kemunculan dan lesatan kekuatan spiritual Xia Zhenghui. Shibin Chan juga pada saat ini menjadi semakin marah hingga pada akhirnya segera mulai kembali bergegas. Orijin Ki berdarah di belakang tubuhnya pada saat ini melonjak ketika ia mengeluarkan teknik cakar tajam dengan telapak tangannya. Bincan pada saat ini menyerang ke arah Xiaoyan dengan kekuatan penuh yang ia miliki. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini masih tidak mengambil tindakan tetapi Xiaoyan tidak lagi menahan auranya. Seluruh sumber orijin Ki Xiaoyan pada saat ini meledak dan tiba-tiba ribuan sosok di sekitarnya benar-benar memuntahkan seteguk darah. Tubuh mereka pada saat ini bergetar bahkan Bincan juga pada saat ini langsung merasakan tekanan yang sangat kuat. Bincan seketika terkejut dan wajahnya menjadi semakin pucat. Ia memutuskan untuk melangkah mundur dan setelah berhasil menstabilkan tubuhnya, Bincan menatap ke arah Xiaoyan dan matanya yang berwarna darah pada saat ini tiba-tiba menyipit. Jutaan orijin Ki pada saat ini melonjak di belakang Xiaoyan dan pemandangan ini tampak begitu megah. Jika dibandingkan dengan beberapa dugat bintang satu yang berada di pihak lawan, Xiaoyan pada saat ini benar-benar tampak seperti seorang dewa. Xiaoyan pada saat ini hanya berdiri dan memandang ke arah semua orang dengan tatapan dingin. Barulah pada saat itu semua orang pada saat ini mengerti mengapa Xiaoyan tidak mengambil tindakan dari awal hingga saat ini. Mereka segera menyadari karena di mata Xiaoyan mereka benar-benar bagaikan semut yang gampang dibunuh. Selama Xiaoyan ingin menggunakan kekuatannya, Xiaoyan akan dapat dengan mudah menghancurkan mereka semua. Leluhur dari alam dewa darah yang terhuyung mundur juga pada saat ini benar-benar terkejut menatap ke arah Xiaoyan. Tanpa sadar sosoknya pada saat ini bergumam bahwa sumber orijin Ki ini mungkin telah mencapai lebih dari satu juta. Sementara itu pada saat ini beberapa leluhur dari alam lain tidak dapat menahan tekanan dari Xiaoyan. Mereka segera bergegas merobek alam di hadapan mereka dan mencoba untuk melarikan diri. Namun Xiaoyan pada saat ini langsung mengangkat tangannya dan dari udara di sekitar, Xiaoyan dengan ganas menyerang leluhur yang ingin melarikan diri. Banyak ledakan pada saat ini seketika terjadi dengan beberapa leluhur yang terjepit oleh kekuatan tak terlihat. Tubuh mereka pada saat ini benar-benar menjadi terdistorsi sebelum akhirnya mereka benar-benar meledak. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka telah sangat mudah untuk datang ke benua Dodi. Tetapi mereka harus tahu bahwa tidak mudah bagi mereka untuk pergi. Sebaiknya mereka semua pada saat ini berbaris dengan rapi dan jika ada di antara mereka yang berani melarikan diri mereka akan mokat. Semua orang pada saat ini terengangak setelah melihat apa yang baru saja dilakukan oleh Xiaoyan. Xiaoyan memusnahkan beberapa leluhur dalam sekejap. Adegan ini secara alami dilihat oleh orang-orang yang berada dari pihak musuh. Mereka pada saat ini benar-benar tidak berani membangkang dan mereka benar-benar merasakan ketakutan di dalam hati masing-masing. Pada akhirnya mereka mengatur formasi dan mereka berbaris rapi di udara sesuai dengan arahan dari Xiaoyan. Sementara itu jutaan pasukan dari benua Dodi ketika melihat pemandangan ini mereka benar-benar melotot. Orang-orang kuat yang semuanya berasal dari benua Dodi selama ini hanya mendengar rumor tentang kekuatan Xiaoyan. Mungkin mereka tidak mempercayainya karena cerita ini berdasarkan dari orang-orang. Bagaimanapun itu hanya desas-desus tetapi sekarang setelah mereka melihat dengan mata kelapa sendiri. Tidak ada satupun di antara mereka yang meragukan kekuatan Xiaoyan. Dan sosok Xiaoyan benar-benar sudah seperti dewa di mata mereka. Di sisi lain, Su Bin Chan pada saat ini masih menyipitkan matanya ketika menatap ke arah sosok Xiaoyan. Perasaan ketidakpercayaan pada saat ini muncul di dalam hati Su Bin Chan. Ia pada akhirnya tanpa sadar bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa menjadi begitu kuat. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Su Bin Chan, Xiaoyan pada saat ini seketika menoleh. Xiaoyan berkata kepada Bin Chan bahwa ia memiliki bakat yang bagus. Namun sangat disayangkan ia benar-benar seseorang yang terlalu pendendam. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah beberapa leluhur yang berada di samping Su Bin Chan. Xiaoyan lanjut bertanya, mungkinkah orang-orang dari benua Guang Han dan Istana Lei yang datang juga kali ini? Leluhur dari benua Guang Han seketika gemetar. Begitu nama alamnya disebut oleh Xiaoyan. Sosoknya langsung bergegas berjalan dan segera berlutut di hadapan Xiaoyan dan meminta maaf. Sosoknya berkata bahwa ia adalah leluhur dari alam Guang Han dan ia pada saat ini benar-benar ingin Tuhan mengampuni nyawa mereka. Melihat hanya ada satu orang yang berlutut, Xiaoyan pada saat ini segera bertanya apakah Istana Lei yang pada saat ini tidak datang. Menanggapi perkataan Xiaoyan, Su Bin Chan pada saat ini yang memahami situasi tidak baik di pihaknya segera mulai berbicara. Ia pada saat ini hanya bisa menuruti perkataan Xiaoyan dan tidak melakukan tindakan apapun. Bin Chan segera menjelaskan bahwa setelah dipromosikan ke alam tingkat menengah, mereka tidak tertarik pada pertempuran di alam tingkat bawah. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan Xiaoyan pada saat ini kembali mulai berbicara dengan dingin. Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya, mari mereka menyelesaikan permasalahan dan hitung-hitungan mereka terlebih dahulu. Xiaoyan pada saat ini ingin tahu baik dari alam dewa darah maupun benua guanghan berapa banyak sumber daya yang telah mereka rampas dari benua Dodi. Berapa banyak orang yang telah mereka bunuh dari benua Dodi. Mendengar hal tersebut, beberapa leluhur pada saat ini seketika memahami situasi yang mereka hadapi, beberapa leluhur pada akhirnya segera menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan dan kembali meminta maaf. Dengan penuh ketakutan, mereka pada saat ini bertanya persyaratan apa yang harus mereka lakukan agar mereka dibiarkan hidup. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini hanya terdiam. Harus diketahui bahwa jutaan pasukan ini semua adalah elit dari masing-masing alam. Banyak orang jenius di antara mereka dan setelah para jenius ini dimusnahkan, itu berarti menghilangnya sejumlah besar orang kuat di alam masing-masing. Dengan begitu, maka seluruh alam mereka akan sangat terpengaruh dan ini dapat dikatakan pukulan besar. Terlebih lagi, begitu leluhur dari tiap-tiap alam yang menyarang kebenua Dodi ini mati, alam mereka tidak akan lagi memiliki pemimpin dan berada dalam kekacauan. Dengan begitu, maka kekuatan dari masing-masing alam ini juga seketika akan melemah. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum alam mereka benar-benar akan didatangi dan dijarah oleh alam lainnya. Xiaoyan pada saat ini terlihat dipenuhi dengan niat membunuh ketika menatap ke arah pala leluhur yang sedang memohon di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa mereka telah berencana untuk menghancurkan benua Dodi hari ini. Mereka telah menyerbu rumah Xiaoyan dan jika Xiaoyan tidak di sini, bukankah benua Dodi akan menjadi sungai darah? Oleh karena itu, secara logika karena mereka berencana untuk menghancurkan benua Dodi, Benua Dodi harus menghancurkan mereka sebagai balasan. Para leluhur pun tampak gemetar mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memiliki mata yang tajam dan sepertinya Xiaoyan tidak bersyanda. Namun mereka pada saat ini benar-benar tidak bisa melakukan apapun dan mereka hanya bisa terus berlutut di tanah. Pada akhirnya setelah beberapa saat, salah seorang leluhur pada saat ini mulai kembali berbicara kepada Xiaoyan. Sosoknya meminta Xiaoyan untuk mengampuni nyawa orang-orang dari alam mereka. Ini adalah masa depan dari dunia mereka. Jika mereka mati, bagaimana mungkin dunia mereka akan bisa terus bertahan? Terlebih lagi, invasi ke benua Dodi ini juga telah dipimpin oleh alam dewa darah. Karena penindasan dari aliansi Doshan, maka mereka benar-benar tidak berdaya. Oleh karena itu, ia pada saat ini masih berharap Tuhan akan mengampuni mereka dan melepaskan mereka. Ia adalah leluhur dari benua Guanghan dan ia bersedia menyembah benua Dodi selama 10.000 tahun. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini memegang dagunya dan berkata apakah cukup dengan hanya dilayani selama 10.000 tahun. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, leluhur dari alam Guanghan pada saat ini kembali berkeringat dingin. Sosoknya kembali berkata bahwa mereka bersedia melayani benua Dodi selama 50.000 tahun. Xiaoyan pada akhirnya menganggukkan kelapanya dan lanjut mulai berbicara. Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya, maka mereka harus mengingat bahwa setiap 500 tahun sekali, mereka harus memberi benua Dodi setidaknya 10.000.000 pil origin ki. Mereka juga harus mengirimkan 100.000 senjata berkualitas tinggi dan 100.000 armor berkualitas tinggi. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini, leluhur dari benua Guanghan pada saat ini seketika mengerutkan kening, sesungguhnya tidak terlalu sulit bagi dunia tingkat rendah untuk mengumpulkan 10.000.000 pil origin ki. Tetapi jika dengan total seperti ini harus diberikan kepada benua lain, maka persediaan dari benua mereka akan semakin menipis. Melihat leluhur dari benua Guanghan yang pada saat ini sedikit ragu, Xiaoyan pun mengangkat tangannya sedikit. Melihat hal tersebut, leluhur Guanghan pada saat ini semakin berkeringat dingin. Sosoknya pada akhirnya bergegas menyetujui persyaratan yang sebelumnya diajukan oleh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada akhirnya menurunkan tangannya dan kekuatan penekanan yang kuat segera melesat ke arah leluhur Guanghan. Sosoknya seketika menyemburkan seteguk darah dan pada saat ini ia menyadari apa yang dimaksud oleh Xiaoyan. Sosoknya segera mengeluarkan esensi darah dan jiwanya dan segera diserahkan menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun segera menerima esensi darah dan jiwa yang baru saja dilesatkan oleh leluhur Guanghan. Xiaoyan pun lanjut berkata sambil tersenyum, jika begitu permasalahannya maka mereka pada saat ini bisa pergi bersama dengan orang-orangnya. Mendengar hal ini, leluhur dari Guanghan tertegun sejenak di tengah-tengah perasaan ngeri. Ia mengangkat kelapanya dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh ketidakpercayaan. Namun begitu Xiaoyan mengangguk lagi kepadanya, pada akhirnya ia tanpa banyak membuang-buang waktu segera bergegas pergi. Sosoknya dengan cepat membawa seratus ribu pasukannya ke dalam batera dan meninggalkan benua Dodi secepat mungkin. Melihat pemandangan ini, para leluhur yang tersisa pun segera memahami cara untuk bertahan hidup di hadapan Xiaoyan. Mereka menyadari bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang selalu membunuh tanpa pandang bulu. Selama mereka bersedia memberikan kontribusi, Xiaoyan akan dapat membiarkan mereka pergi hari ini. Pada akhirnya beberapa leluhur dari masing-masing alam melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh leluhur dari alam Guanghan sebelumnya. Mereka juga menawarkan esensi darah dan jiwa serta janji mereka tanpa terkecuali. Xiaoyan pada akhirnya menerima semuanya dan Xiaoyan membiarkan mereka pergi. Sesaat kemudian pada akhirnya di langit benua Dodi hanya tersisa alam dewa darah. Mereka memiliki anggota sekitar 200 ribu orang. Xiaoyan bin chan serta beberapa leluhur dari alam dewa darah pada saat ini tampak berkeringat dingin. Mereka menyadari bahwa bagi benua Dodi ini merupakan pertempuran berdarah dan merupakan ajang pembalasan dendam. Terlebih lagi mereka juga merupakan penyelenggara dari penyerangan ini. Dengan begitu maka sepertinya tidak akan mudah bagi mereka untuk bisa meloloskan diri dari Xiaoyan hari ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah orang-orang dari alam dewa darah. Xiaoyan berkata bahwa sekarang adalah giliran mereka. Mereka telah mengambil energi dari benua Dodi di 3 ribu jalan di benua Dodi. Mereka juga benar-benar begitu kecanduan membunuh bagaimana banyak orang dari benua Dodi. Bahkan pada saat ini mereka benar-benar ingin menghancurkan benua Dodi. Oleh karena itu benua Dodi tidak memiliki alasan untuk memaafkan mereka atas kejahatan yang baru saja Xiaoyan sebutkan. Menanggapi apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, Si Bin Chan pada saat ini masih mendengus dingin. Dari awal hingga sekarang bahkan di bawah tekanan Xiaoyan, Si Bin Chan tidak pernah menyerah kepada Xiaoyan. Sosoknya pada saat ini segera berkata bahwa meskipun ia mokat di alam dewa darah, ia tidak akan pernah berlutut kepada Xiaoyan seperti orang-orang rendah di alam bawah sebelumnya. Yang kuat akan bertahan hidup sementara yang lemah akan mokat dan itu sudah menjadi hukum alam. Terlebih lagi ada aliansi dosian yang berada di belakangnya dan ia pada saat ini sama sekali tidak takut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Si Bin Chan, mata Xiaoyan pada saat ini menjadi semakin gelap. Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya, mungkinkah Bin Chan berpikir Xiaoyan tidak akan berani menghabisinya. Setelah selesai berbicara, tekanan kuat pada akhirnya segera menghantam Si Bin Chan. Si Bin Chan seketika merasakan kekuatan tekanan yang sangat kuat. Ia segera menyemburkan seteguk besar darah dan bersama dengan hal tersebut keseluruhan tulang di tubuhnya pada saat ini terdengar letak. Rasa sakit yang hebat ini memang tidak dapat membunuhnya secara langsung tetapi ini akan menyiksa jiwa dari Si Bin Chan. Namun meskipun begitu, Si Bin Chan yang pada saat ini berlumuran dengan darah masih tidak mau menyerah. Ia sepertinya tidak bisa menerima takdir bahwa Xiaoyan benar-benar lebih kuat dari dirinya. Bin Chan pada akhirnya berteriak kepada Xiaoyan. Jika Xiaoyan memang berani, maka Xiaoyan harus segera membunuhnya. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan telapak tangannya ke arah Si Bin Chan. Bersama dengan hal tersebut, sosok Bin Chan pada saat ini terus-menerus diremas dan tulang-tulangnya benar-benar berderit. Pada saat ini, sebagian besar tulang dari Si Bin Chan benar-benar telah hancur dan Si Bin Chan kembali memuntahkan seteguk besar darah. Vitalitasnya juga dengan cepat pada saat ini semakin lama semakin berkurang. Melihat hal tersebut, para leluhur dari alam dewa darah pada saat ini memohon belas kasihan kepada Xiaoyan. Mereka bersedia untuk memberikan setengah kekayaan dari alam dewa darah kepada benua Dodi. Setelah selesai berbicara, para tetua ini segera menunjukkan tekat dan menyerahkan esensi darah dan jiwa mereka. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini sedikit menoleh dan Xiaoyan langsung menolak mendengar apa yang mereka ajukan kepada Xiaoyan. Xiaoyan berkata bahwa menurutnya kondisi yang mereka tawarkan hanya cukup untuk menukar satu nyawa saja. Tetapi Xiaoyan sejujurnya memang ingin menghabisi orang ini sejak lama. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, para tetua pada saat ini hanya bisa mengeretakan gigi masing-masing. Sementara itu, pada saat ini nyala api segera melonjak dari tubuh Xiaoyan. Nyala api yang dikeluarkan oleh Xiaoyan ini adalah jantung api dan api ini merupakan api terkuat di 3000 alam. Dengan api ini, bahkan tubuh seorang doga tidak akan dapat menahan pembakaran. Api ini pada akhirnya segera dilesatkan ke arah bincan dan begitu api menyentuh bincan. Bincan seketika berteriak kesakitan tetapi sesaat berikutnya tubuhnya berubah menjadi abu. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, nyala api pada akhirnya menghilang dan secercah jiwa yang ditinggalkan oleh sebincan pada saat ini melonjak. Jiwa dari bincan pada saat ini memutar tubuhnya dan bergegas melesat untuk melarikan diri. Bersama dengan hal tersebut, para leluhur dari alam dewa darah juga segera memberikan bantuan kepada bincan. Mereka berusaha mati-matian untuk merobek ruang dan mengawal jiwa bincan untuk melarikan diri. Melihat hal ini, Xiaoyan pun segera berteriak bahwa mereka benar-benar mencari kematian. Setelah selesai berbicara pada saat ini, Xiaoyan kembali meningkatkan tekanannya dan langsung melukai beberapa leluhur dari alam dewa darah. Seteguk besar darah pada saat ini keluar dari tubuh masing-masing dan keselamatan mereka benar-benar terancam dengan serius. Tetapi meskipun begitu, mereka pada saat ini sama sekali tidak ingin menyerah. Dampaknya mereka benar-benar rela mokat demi mengantar bincan menjauh dari benua Dodi. Pada akhirnya lubang hitam terkoyak dan bersamaan dengan hal tersebut pusaran di luar angkasa terlihat berputar. Bincan juga pada saat ini segera melesat pergi. Tetapi tentu saja mereka tampaknya benar-benar meremehkan kemampuan Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengeluarkan labu harta karun dan menunjuk ke arah bincan. Kekuatan hisap yang kuat pada saat ini segera membuat jiwa dari bincan benar-benar stagnan. Melihat hal tersebut, beberapa leluhur dari alam dewa darah pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan kegilaan. Mereka segera menyemburkan seteguk besar darah dan langsung mengorbankan jiwa mereka masing-masing. Mereka menuangkan kekuatan jiwa gila-gilaan ke dalam jiwa Xiaoyan. Hal ini seketika menyebabkan Xiaoyan langsung menjadi kuat dan ia bisa kembali melesat bergegas menuju ke arah pusaran. Melihat apa yang pada saat ini dilakukan oleh para tetua Xiaoyan menggertakkan gigi. Xiaoyan segera berteriak bahwa Xiaoyan lah yang akan memutuskan hidup mereka hari ini. Mereka tidak akan bisa selamat tidak peduli apapun yang pada saat ini mereka lakukan. Setelah selesai berbicara, pada saat ini sebuah kekuatan tak terlihat langsung menutupi jiwa dari Xiaoyan. Jiwa Xiaoyan pun tiba-tiba bergetar dan bersamaan dengan hal tersebut. Jiwa Xiaoyan pada saat ini dengan sangat cepat langsung tersedot ke dalam labu harta karun. Para leluhur dari alam dewa darah pada saat ini hanya bisa melotot dan tampaknya perjuangan mereka benar-benar tidak berguna. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum memandang ke arah labu harta karun. Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah labu harta karun. Selama Xiaoyan mau jiwa dari Xiaoyan ini akan terjebak selamanya. Tentu saja Xiaoyan juga bisa merubah jiwa dari Xiaoyan ini menjadi kekuatan dari labu harta karun itu sendiri. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya Xiaoyan menoleh menatap ke arah orang-orang dari alam dewa darah. Setelah jiwa bincan sepenuhnya diambil oleh Xiaoyan, beberapa leluhur pada saat ini terus-menerus memuntahkan darah dan mata mereka menjadi semakin merah. Pada akhirnya mereka benar-benar tidak bisa berhasil membantu Xiaoyan untuk melarikan diri. Terlebih lagi mereka juga pada saat ini menderita luka yang tidak dapat diperbaiki karena alasan selangan balik. Mereka pada saat ini hanya bisa pasrah dengan keputusan apa yang pada saat ini akan dilakukan oleh Xiaoyan. Mereka pada saat ini tidak lagi memiliki kekuatan dan mereka benar-benar hanya bisa mengeretakkan gigi masing-masing. Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini tersadar bahwa mereka masih perlu melindungi alam dewa darah. Oleh karena itu bagaimanapun caranya pada saat ini mereka harus menemukan jalan untuk menyelamatkan alam dewa darah. Meskipun semuanya pada saat ini masih tergantung kepada Xiaoyan. Mereka pada saat ini hanya bisa berdoa dan berharap bahwa Xiaoyan akan melepaskan mereka. Jementara itu Xiaoyan pada saat ini menatap dingin ke arah orang-orang dari alam dewa darah. Xiaoyan sesungguhnya tidak berniat untuk menghabisi mereka semua. Tentu saja pembantaian brutal tidak akan menyelesaikan permasalahan dan hanya mengurangi dendam dari benua Dodi. Xiaoyan pada saat ini harus memberikan hukuman yang lebih telak kepada orang-orang dari alam dewa darah. Xiaoyan juga harus menguras semua energi yang mereka miliki agar di masa depan mereka tidak akan lagi menjadi ancaman bagi benua Dodi. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan pada saat sebelumnya benar-benar menghabisi Shebin Chan. Bin Chan merupakan orang yang sangat berbahaya karena ia benar-benar sangat pendendam. Bahkan dihadapkan dengan kekuatan absolut milik Xiaoyan saja, Shebin Chan benar-benar tidak mau tunduk. Jika saja Xiaoyan memberikan kesempatan kepada Shebin Chan, maka ia benar-benar akan menjadi duri di dalam tulang bagi benua Dodi. Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung dan memikirkan cara apa yang bisa digunakan oleh Xiaoyan untuk menghukum orang-orang dari alam dewa darah. Xiaoyan juga pada saat ini teringat ada alam lain lagi yang tidak hadir dalam penyerangan kali ini. Tampaknya Xiaoyan bisa memanfaatkan hal ini dan Xiaoyan pada saat ini membulatkan tekadnya. Melihat Xiaoyan yang pada saat ini terdiam, orang-orang dari alam dewa darah pada saat ini semakin ketar-ketir. Mereka pada saat ini tidak memiliki spekulasi mengenai apa yang pada saat ini difikirkan oleh Xiaoyan. Perasaan mereka pada saat ini kacau balau dan mereka hanya bisa menggertakan gigi masing-masing. Para tetua pada saat ini terlihat dipenuhi dengan ekspresi memohon kepada Xiaoyan yang pada saat ini merenung. Setelah beberapa saat pada akhirnya mereka melihat Xiaoyan yang pada saat ini menghela nafas dan kembali menatap ke arah mereka. Bersama dengan hal tersebut jantung mereka pada saat ini benar-benar hampir pindah ke mata kaki.